Nah, pantauan selanjutnya nih, ini ada kecelakaan lalu lintas nih lor Sering banjek katakan supaya kita berkendara hati-hati dan jangan terburu-buru Untuk apa nak cepat-cepat? Kalau pelan pun bisa juga sampai nih lor Kayak informasi selanjutnya nih, kecelakaan lalu lintas kembali lagi terjadi di wilayah hukum Pores Batanghari nih Kali ini ada tiga orang korban tewas akibat kecelakaan tersebut nih lor Nah, kan bahayu nih, kalau sudah kayak gini Yang mana informasinya? Tepan tau, dipantauan Bangjek Beginilah situasi dan kondisi kecelakaan yang terjadi di jalan lintas Jampi Muara Bungo Tepatnya di kecamatan Marosopo Ulu, Kabupaten Batanghari Sebelum terjadi kecelakaan, diketahui kendaraan Isuzu Light Troop dengan nomor polisi BH8303WM Berjalan dari Jampi menuju Muara Bungo beriringan dengan mobil jenis Fuso Pada saat melewati jalan menikung ke kanan dan hendak mendahuli mobil Fuso yang berada di depannya Kemudian secara bersamaan datang sepeda motor merek Honda Vario Tecno BH4976CX dari arah depan Lalu pengemudi Isuzu Light Troop BH8303WM secara spontan membelokkan kendaraannya ke sebelah kanan jalan Akibat insiden tersebut, pasangan suami istri serta keponakannya meninggal dunia Kanit Gakum Polres Batanghari Ibda Arisman saat dikonfirmasi mengatakan Sebelum terjadinya kecelakaan, truk berjalan dari arah Jampi ke Kabupaten Bungo beriringan dengan kendaraan Fuso Kemudian hendak mendahuli Fuso dan datang dari arah berlawanan kendaraan Honda Vario yang dikendarai oleh jam hari Dikatakan Kanit untuk yang meninggal yakni jam hari pengendara motor meninggal pada saat dibawa ke puskesmas Kemudian istrinya Ade Lianti meninggal pada saat ingin rujuk ke rumah sakit Muara Bulian Setelah itu, Ravasa Keponakan meninggal di TKP Dan kecelakaan di wilayah hukum Polsek Morosebulu Pores Batanghari Diduga sebelum terjadinya kecelakaan Kendaraan truk BH8303WM berjalan dari arah Jampi menuju Mor Bungo Beriringan dengan kendaraan Fuso Kemudian berusaha mendahuli Fuso di tikungan dan datang dari arah berlawanan kendaraan Honda Vario BH4976CX yang dikendarai oleh saudara jam hari Untuk korban jiwa ada berapa? Untuk korban jiwa sendiri ada tiga Yang pertama itu pengemudi kendaraan bermotor atas nama jam hari meninggal pada saat dibawa ke puskesmas dan meninggalnya di puskesmas Sementara untuk istrinya saudari Ade Lianti meninggal di Tembesi pada saat mau dirujuk ke rumah sakit umum daerah Muara Bulian Dan anak-anak usia 5 tahun keponakan dari korban atas nama Ravasia meninggal di TKP Johnny Firdaus, JET TV, melaporkan